Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dengan saya kembali di Giri Purnama Channel pada video kali ini saya ingin membahas sekaligus mereview sebuah baterai case yang bisa digunakan pada HT Pofung ataupun Boveng tipe UV5R seperti apa? ikuti terus videonya dan tak bosan-bosan saya ingatkan untuk subscribe bagi yang belum dan like agar saya dapat terus mengembangkan channel ini menjadi lebih baik lagi terus dengan saya di Giri Purnama Channel oke ini dia produknya Tuffwear Walkie Talkie baterai case 6x AAA for Tuffwear Pofung Boveng warnanya black ya jadi baterai case itu apa sih? jadi baterai case itu tempat meletakkan baterai standar biasa ini kalau ini kasus ini baterai model AAA ya kayak gini nih saya sudah menyiapkan sebanyak 6 buah ini tempatnya untuk alternatif penyimpanan power ya AT yang saya coba tampilkan disini adalah Boveng UV5R ya jadi pengganti baterai backup lah baterai cadangan ya kalau ini kan baterai bawaannya ya seperti ini nah ketika kita membutuhkan baterai cadangan menggunakan baterai biasa maka kita butuh tempat ya baterai case namanya ini dia ya kita buka seperti apa nah ini dia bentuknya lebih besar ya jatuhnya karena kita akan memasukkan baterai tipe AAA sebanyak 6 buah ke dalam tempat ini ini berbahan plastik ya dengan dimensi dimensinya itu 5,1 x 11,3 x 1,9 cm ya ini support untuk tipe HT BFUV5R ya BFUV5RB BFV8 BFUV8HX ya TYT THV8 PT FISH ya jadi kalau kita habis ya menggunakan baterai bawaannya ya maka kita dengan mudah bisa mencari baterai biasa dan menempatkannya di baterai case ini bitkulitnya ya barang murah ya plastik begitu cuma terlihat rapi kalau kita lihat disini cara bukanya kita tekan nah dalamnya seperti ini ada terminal yang menghubungkan positif negatif dari baterai serinya ya ada 6 baterai ini kalau kita coba kan saya coba buka dulu ya baru-baru beli baterai tipe A3 ya ukuran A3 kita butuhkan sebanyak 6 dilihat ini ada gambarnya jangan sampai terbalik tutupnya ya bisa juga ini kita menggunakan baterai charger yang bisa di charge mungkin akan lebih ekonomis lagi tapi untuk keadaan darurat ini juga bagus untuk kita gunakan oh ini gambarnya ternyata dua bagian ini menghadap ke bawah semua ya dalam posisi ini nah berarti ini diparalel ya yang bagian paling kanannya menghadap ke atas jadi jangan sampai terbalik perhatikan terus kita tutup caranya ini masukkan dulu ya tekan langsung mengunci dengan rapat ya coba kita gunakan bofeng UV5R kita nyalakan dan menyala ya lumayan praktis dan kita dengan mudah mendapatkan baterai tipe tadi ya 3A langsung full baterainya nah ini pun bisa kita gunakan saya saya punya wearway sama tipenya ya wearway ini nih nah ini ini bukan baterai case ya tapi baterai yang oh tripartik baterai juga besar ini ini 3800mAh kalau standarnya kan cuma berapa 1800mAh ya ini baterainya baterai tripartit ya lumayan juga ini cukup lama nih ya daya tahannya nah sekarang bisa juga kita gunakan menggunakan baterai case tadi ya nah baterai case ini bisa Anda beli di marketplace yang ada saya akan nanti sertakan linknya di deskripsi dari video ini dengan harga cukup murah 35.000 ya tapi cukup bermanfaat ya buat tadi batai cadangan ya udah gak kelihatan seperti baterai case ya ini saya pindahkan ke warway ini juga sama ya plug and fly juga klik nah tuh ya full lumayan ya jadi ini alternatif baterai untuk backup maupun ketika baterai utamanya ya rusak ya kita tidak perlu repot-repot membongkar membonggantinya dengan baterai yang bisa di charge cukup kita beli baterai case ini ya yang harganya cukup cukup murah 35.000 rupiah dan memasukkan baterai biasa ya baterai tipe 3A malah sekarang jadi cukup besar ya AT UV5R nya enak digenggam kalau aslinya kan kecil ya pendek ya jadi kayak AT besar ya ini kan kalau kita bandingkan tuh sekarang jadi panjang ya setara dengan baterai ini tuh ya hampir sama karena mungkin isi di dalam juga baterai charger ya itu kira-kira review singkat mengenai baterai case murah meriah tapi bermanfaat sekali buat kita penggemar radio komunikasi ya dalam keadaan darurat sebagai power cadangan mudah-mudahan bermanfaat video ini dan bisa dijadikan referensi buat anda semua terima kasih sudah menonton mohon maaf bila ada yang kurang berkenan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye bye-bye selamat menikmati Terima kasih.